Halo Good People, balik lagi di channel Debugpedia. Aktor ganteng yang lahir pada tanggal 6 Juni 1994 di Tegal ini, mengawali karirnya di dunia entertainment ketika terjun menjadi seorang model pada tahun 2011. Dia mengikuti lomba yang diadakan oleh majalah remaja aneka Yes dan berhasil menjadi juara kedua. Kemudian setelah itu, dia mencoba peruntungannya dalam dunia seni peran dan kemampuan aktingnya coba dia asah saat bermain dalam sebuah FTV yang tayang di SCTV. Berkat perannya itu, dia kemudian bermain dalam sinetron yang tayang di MNCTV dengan judul Badai. Dalam sinetron ini, dia menjadi tokoh antagonis dan berperan menjadi Dimas yang tergabung di grup slug bernama Ilusio. Selanjutnya, pada tahun 2015, Rizhah Syah kembali bermain dalam sinetron Kaos Seputih Melati sebagai Justin. Pada tahun 2016, Rizhah Syah kembali mendapat peran penting dalam sinetron Anugrah Cinta RCTI sebagai pemeran Oki. Selanjutnya, pada tahun 2017, Rizhah Syah bermain dalam sinetron Putri Titipan Tuhan sebagai Fauzan atau Ozan dan Anak Masjid sebagai Fajar. Nah, pada tahun 2018, Rizhah Syah bermain dalam sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta sebagai Reza dan Cinta Misteri sebagai Ferli. Pada tahun 2019, Rizhah Syah bermain dalam sinetron Orang Ketiga sebagai Reza dan sinetron Merindu Baginda Nabi sebagai Misan serta Cinta Anak Muda sebagai Jackie. Pada tahun ini, 2020, Rizhah Syah bermain sebagai Reza Syah di sinetron yang lagi ngehits yaitu Putri Untuk Pangeran. Nah, itu tadi perjalanan karir dan sinetron yang telah dibintangi oleh Rizhah Syah. Kemampuan akting dan perannya semakin hari, semakin berbakat, dan semakin wanjol. Semoga karir kedepannya semakin sukses. Terima kasih telah menonton!